Halo semuanya, kali ini saya kedatangan Innova Rebound tipe G-Matic tahun 2024 dan ini saya akan upgrade menjadi kiles PKS Start-Stop dan kuncinya masih manual seperti ini oke, pertama hal yang harus dimulai adalah buka covernya disini sampai terlihat kunci kontak dan kunci kontaknya harus dilepas seperti ini ya biar tidak menanam kunci tanam dan proses untuk melepasnya ini harus ditekan dulu di bagang ini dan caranya soket ini harus dicabut serta skru disini harus dikendorkan dulu biar nanti bagian sini bisa didorong belakang dan ini terlihat dan bisa ditusuk dengan obeng kita bisa mengendorkannya jangan lupa setelah ditusuk dan ini lanjut ditusuk lagi untuk melepas full dari rumah kontaknya ini oke, kita lanjut untuk pemasangan kabel kunci kontak disini saya pemasangannya tidak memotong atau mengupas kabel asli jadi masih original dan terlihat bagus seperti ini dan terlihat kabelnya itu sudah komplit dari plus 12V, ACC, kontak ON1 dan ON2 serta kabel starter untuk plus 12V kita sambung ke kabel merah disini lanjut untuk kabel starter kita sambung ke kabel biru kecil untuk kabel kontak ON1 kontak ON1 sambung ke warna abu-abu dan kabel coklat atau ON2 disini kita sambung ke kabel kuning kuning terus lanjut terakhir yaitu kabel ACC biru kita sambung ke kabel warna hitam oke seperti ini untuk pemasangannya dan lanjut untuk kabel kecilan disini disini pertama kita lepas dulu koper airbagnya kalau sudah terlepas nanti ini akan kita cari jalur alarm alarm aslinya atau bawaannya di pabrik itu kita ambil untuk ambil jalur toa dan pemasangannya ini kita jumper di kabel abu-abu disini ya ini untuk plus output toa nya kita sambung saja langsung disitu dan lanjut untuk bagian sisi kanan disini kita buka overnya dan terlihat baut seperti ini dan ini untuk pemasangan ground bebas dimana aja dan lanjut untuk kabel lock unlock ini kabel yang kecil ungu ya ini untuk jalur unlock dan hijau kecilnya untuk jalur lock tinggal di jumper saja disini masuk ke bagian bawah ini ada jalur send disini kabel sendnya itu kabel kecil warna biru muda disini tinggal disambung saja dan kabel send sebelah kanan sudah selesai terus untuk lanjut di bawahnya lagi itu ada kabel jalur door ini untuk sweet door pasang di kabel warna biru yang di soket paling bawah disini oke semua sudah terpasang disini dan lanjut ke bagian atas di sweet rem disini kita pasang kabel rem yaitu jumper ke kabel warna hijau di sweet rem tersebut oke berlari sebelah kiri kita jumper untuk kabel send sebelah kiri yaitu di kabel hijau seperti ini penampakannya oke sudah selesai dan inilah hasilnya ini sudah terpasang rapih kita coba tes kita masuk di bagian interior disini disini saya gunakan tombol start stop engine original ya jadi sudah saya modif custom biar bisa dipakai di kiles pke universal ini oke dan bisa kita starter hidup seperti ini dengan incik rem tekan tombol seperti halnya pada fitur engine start stop mobil aslinya oke lanjut kita tes untuk fungsi remote star ya disini saya lock dulu terus saya tekan tahan tombol lock ini dan mesin bisa hidup oke ini adalah fungsi remote star menggunakan remote kiles pke nya oke kita matikan disini kita tekan lagi lock nya dan mesin mati tak hanya itu kiles ini juga punya fitur smartphone bluetooth jadi sudah tersambung ke handphone yang sudah direkistrasi bisa lock unlock dari hp dan bisa menghidupkan dari hp juga seperti ini dan bisa mesin hidup mematikan pun bisa dari hp juga dengan cara sama tekan tombol disini oke sekian dulu untuk tutorial cara pemasangan kiles pada inovary bone dan sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati